Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 4 Extreme Legend kita Dan kita akan melanjutkan video kita tentang bagaimana cara mendapatkan senjata level 11 di game ini Kali ini giliran Guan Yu, si God of War Oke langsung aja kita ganti dulu kostumnya si Guan Yu ke kostumnya yang kedua Setelah itu kita langsung mulai stage nya Ya itu dia kostumnya Anyway di battle ini rules nya tidak boleh pakai item Tapi kita boleh pakai bodyguard Bakal lebih susah nih teman-teman Sewaktu dapetin senjata level 10 aja lumayan challenging nih di stage ini Ya karena kita gak bisa pakai item Anyway senjatanya Guan Yu udah level 10 Blumen Dragon Jadinya kita udah bisa untuk mendapatkan senjatanya yang level 11 Untuk bodyguard kita wajib pakai yang paling kuat Yaitu yang unit owner atau para ladies Kelasnya pike aja, kelarnya biar auto Jadi cara untuk mendapatkan senjata level 11 nya si Guan Yu Itu intinya kita tuh kan harus dapet Great S di stage ini Dan tujuan kita di stage ini adalah untuk mengantar carriage Melindungi lah, pertama melindungi dan mengantar carriage ini ke escape point Tapi escape point nya belum ada Nah selain itu kita kalau mau dapet Great S kita tuh harus mengalahkan semua officer musuh yang ada Jadi nanti ada Yue Jin, Yu Jin sama Lydian ya yang bisa kita kalahin Itu wajib tiga-tiganya tapi terserah mau kalahin yang pertama Atau kalahin sewaktu mereka muncul untuk kedua kalinya Karena kalau kita gak bisa ngalahin mereka sewaktu mereka muncul pertama kali Terus kalau bala bantuan kita datang Officer-officer musuhnya bakal mundur Tapi nanti mereka bakal balik lagi untuk ambush kita Nah kita juga harus mengalahkan minimal 200 musuh disini Biar dapet Great yang S Tapi kita jangan sampai dapet notif kalau carriage kita itu diserang Maksimalnya 4 kali paling banyak Jadi intinya kita recap Cara dapetinnya kalahin semua officer Kalahin minimal 200 musuh dan Jangan sampai ada Lebih dari 4 notif Kalau carriage kita itu dalam masalah Oke here we go Langsung aja kita mulai Bodyguard kita kita Standby kan disini aja In case nanti Ada gerbang yang terbuka Nah disini Karena kita gak pake item Jadi Kalau team leader dari tim prajurit musuh tuneran kita Go on you kita bakal flinch Disini kita sambil nunggu carriage nya Bergerak Kita kalahin aja Terus prajurit-prajurit musuh Sambil Nambah-nambah KO count kita Tapi make sure jangan terlalu Jauh dari carriage Karena kalau kita terlalu jauh Ntar carriage nya itu Bakal Diserang sama musuh Dan Yap Bakal ada notif Yang notif itu padahal kita hindari Disini Maksimalkan Penggunaan bodyguard Dalam artian gini Kita harus betul-betul memposisikan bodyguard kita Di posisi Dimana musuh itu bakal Pergi ke tempat carriage kita Jadi sebelum Musuh ini bisa ke carriage Mereka yang minimal harus mengalahkan bodyguard kita dulu Oke yang disini udah lumayan clear Sekarang kita pergi yang kesini Tapi bodyguard kita Kita biarkan saja disitu Ini kita kalahin Satu prajurit musuh aja udah Ibarat kayak kita ngalahin Officer kalau kita main di tingkat kesulitan yang easy Atau novice lah Kalau teman-teman perhatian Dari tadi itu Tim leader di pihak musuh Kebanyakan major dan Semacam Surgeon gini Tapi dia tuh Membawahi Prajurit yang private Gini dia Dan Tidak ada elite guard Jadinya Kita tidak bisa ngeheal Karena kalau ada elite guard Mereka itu kan bisa drop itu Healing item Oke Gate captain yang disitu sudah terbuka Jadi kita Wajib tutup salah satu Biar kita gak kerepotan Berhubung Eugene belum datang Jadi kita close aja Gate captain yang ada di bawah Wait Hati-hati Nah Sebenarnya rawan Kalau bertarung Membelakangi gitu Karena kita bakal Di flank sama musuh Alias dia tuh bakal Nerang bagian belakang kita Alright Daerah kita sudah mulai Habis Tapi kita masih belum Ketemu sama Elite guard Yang penting Jangan sampai sekarat aja Karena kalau sekarat Jadi berabe Ah Eugene udah datang Jadi gini temen-temen Pilihannya ada dua Kalau kita mau ngalahin Officer Musuh Ketika mereka tuh Pertama kali muncul Uh Bentar Sebentar IC bakpau Walaupun 50 Kita ambil aja Kalau seandainya kita mau ngalahin Officer musuh Ketika mereka pertama kali muncul Itu kekurangannya satu Kalau terlalu banyak Uh Me like it Kalau terlalu banyak Prajurit musuh Di sekitar carriage kita Carriage kita Punya kesempatan Untuk Diserang sama musuh Yang akhirnya nanti Ada notif Kalau carriage nya diserang Dan itu Gak bagus Untuk kita Terus Pilihan keduanya Kita kalahin Officernya ketika dia muncul Untuk kedua kalinya Nah itu nanti Kekurangannya Kalau kita terlalu lama Ngalahin Officernya Carriage kita Keburu Pergi Ke Escape Route nanti kan Dan nanti Ada chance Kita tuh Gak Bisa ngalahin Officernya Jadinya Kita kekurangan Poin Oke ini kita coba Kalahin Eugene dulu Secepat mungkin Mumpung Carriage kita juga Masih belum Mengeluh Tapi jangan terlalu lama juga Bodyguard kita Gak bisa bertahan lama All right Eugene sudah kita kalahkan Sekarang kita masuk lagi Kedalam Kastil Dan kita wajib Tutup Oh no Bodyguard kita Satu sudah Gugur Itulah yang terjadi Kalau kita terlalu jauh ya Karena moral musuh Lebih tinggi Walaupun secara Overall Moral kita tinggi Aslinya Enggak Prajurit Eugene Masih ada moral Dan yep Moralnya itu Enam Jadinya Mereka Dalam Penglihatan kita Jadi Tetap Istilahnya itu Kayak Aduh Tapi malah Itu ya Malah tetap diserang ya Tunggu Carriage kita Masih di deket kita Atau udah jalan By the way Itu udah sekali Udah sekali Peringatannya Dan jangan sampai Ada lagi Kalau bisa Setidaknya Untuk saat ini By the way Ini prajuritnya Si Jang Liao Walaupun kita Banyak ngalahin mereka Kita gak akan Bisa nurunin Moral mereka Apaan kebarusan Agak pusing Ngelihat arusnya Roar Blue Dragon Kita mundur dulu Jangan terlalu jauh Dengan carriage Badi guard kalian disini aja Oh carriage nya udah bergerak Jadi kita ngikutin Carriage nya Saja Dan disini kita Kembali lagi Kita jaga Gerbang-gerbang disini Tapi mumpung Gerbangnya belum terbuka Kita kalahin lah Prajurit-prajurit Disini dulu kan Daripada mereka Nanti mengganggu Carriage kita Karena Aduh I hate Aduh Udah terbuka tuh Tapi Bentar Tapaulah Nice Oke Sekarang kita Ngejagain Gerbangnya disini Karena udah terbuka Dan ini Gak apa-apa Kita gak usah Tutup dulu Karena kita Mau nambah-nambah KO count kita Ya karena kita Targetin 500 Sorry 200 KO count Kalau seandainya Gak ada bodyguard Di sekitar kita Spam tombol select Biar mereka tuh Tetap bergerak Ke arah kita Karena bisa aja Mereka tuh Nyangkut Gitu Prajurit biasa aja Bakal sering Untuk Nanki serangan kita Kalau di tingkat Kesulitan yang expert Tidak perlu sepatu Aku perlunya Warguard X Nice Atau Sekedar Bakpao Isi 50 Boleh juga Maksudnya Bisa Ngeheal darah kita Sebanyak 50 20 poin Warguard kita Kita standbykan aja Disini Btw tadi Dekat kita ada Warguard X tuh kan Kita Simpan aja dulu Untuk Nanti Sampai Warguard X Yang sekarang nih Efeknya hilang Oke That's it Wuu Me like it Keep it like this Kita kesini dikit Mancing musuhnya Ah Yue Jin udah datang Bodyguard kita Kita standbykan Posisinya disini Dan kita sekarang Mau ngelawan Yue Jin Tapi tunggu dulu Coba kita lihat Ada gak Prajurit musuh Yang bakal drop Warguard X lagi Lumayan untuk Ngelawan Yue Jin Kayaknya Tadi ada Ini kah Oh sepatu Ini sepatu Ini musuh Yaudah kita cari lagi Kita targetin Major aja Siapa tau Major yang drop Warguard X Lumayan kan Untuk bantu kita Ngelawan Yue Jin Atau Surge Jin Malah yang drop Warguard X Lalu kita lihat Oh enggak Warguard X Sepatu lagi Aduh Aduh Waduh duduh sebentar. Lidian udah datang. Agak was-was. Gate Captain yang di atas bisa dikalahkan. Oh ini Elite Guard. Lumayan lah untuk ngeheal. Ngeheal Body Guard kita juga. War Guard X lah. Please War Guard X. By the way KO count kita tinggal 20an lagi Ah yaudahlah temen-temen terpaksa Terpaksa kita close yang ini Kita pergi ke atas untuk mengalahkan Lidyan aja Yue Jin kalaupun kita gak bisa kalahin Gak apa-apa nanti bisa kita kalahin Kalau dia muncul untuk kedua kali dan Semoga aja nanti kita bisa mengalahkan Yue Jin ya Kalaupun dia lari Kalau dia gak lari kita gas ke Tempat sini aja Lidyan sekarang Terpancing untuk musuh attack Padahal sia-sia musuh attack barusan Cepat kita harus bisa mengalahkan Lidyan Terima kasih fitur lock on Nice targetin Lidyan Oke biasa tuh Oh Zou Chang udah datang Seharusnya Yue Jin mundur nanti Oh gak Lidyan Oh Yue Jin Yue Jin Lidyan juga Tapi disini dia gak akan Alah Alahlahlahlahlahlahlahlahlahlah Tapi disini dia gak akan nyarang kita nih Alah Alright Lady carriage kita dimana ya Masih stay disitu dia Bentar adakah elite guard Elite guard Arimasen I'll take this You what are you Ah nice Kita ngeheal dulu Alright That should do it Nah sekarang kita tinggal Nutup gate yang disini Biar carriage kita bergerak Dan iya nanti kita tinggal Menunggu aja Aduh Kemunculan Yue Jin Body guard kita udah kita suruh Oh udah ada Udah tuh Tapi kan temen-temen disini Sambil-sambil kita ngelindungi carriage Bagusnya kita tambah-tambah ke account kita Karena Walaupun kita udah ngalahin 200 musuh Masih Tidak menjamin Hai 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 Masih tidak menjamin kita dapat senjatanya Jadi bagusnya lebih Kalau seandainya kita gak kalahin si Eugene tadi Itu si Eugene bakal muncul di dekat sini Seperti biasa Jangan Menghadap ke carriage nya Kalau temen-temen gak mau Carriage nya itu dalam kesulitan Jadi kita pancing lah Prejurit nya untuk ke daerah sini Nah gak apa-apa Biasa tuh diserang dari belakang Tapi agak pusing Lihat arus airnya tuh Ya ya Kalian aja yang ngalahin mereka semua bodyguard I'll take it Pukul bayangan Eh pukul udara By the way carriage kita sudah mulai bergerak lagi Jadi kita bakal lanjut lagi Karena kalau terlalu lama disini Watashi pusing Nah disini kita sudah bisa siap-siap Untuk ke daerah sini Karena sebentar lagi Yue Jin bakal muncul disini Ingat kita tadi tidak Sempat mengalahkan Yue Jin Dan waktu kita singkat disini By the way temen-temen Kalau Menurut temen-temen Untuk mendapatkan senjata level 11 itu Super Susah Temen-temen bisa Menggunakan fitur Intrinsive ya Karena fitur intrinsive itu adalah fitur dari game Bukan Curang ataupun cheat Nah ini kita arahin terus kesini Karena nanti Carriesnya biasanya langsung lari kesini dia Bener kan Nah ini kita tinggal lindungi aja Carriesnya Dari embus-embus yang Bakal datang Tapi jangan Jangan ini Jangan menghadap Ke carriage Dan semoga aja Ah tuh dia Guan Yu has gained the final Final weapon kah? Apa tadi? Guan Yu has gained the final weapon Oh bukan Ultimate weapon ya Final weapon Divine Dragon Berarti Apa yang kita Lakukan sekarang nih Udah Mencukupi Poinnya ya Untuk mendapatkan Grade yang S Oke lah Kalau gitu nih Kita tinggal tunggu Jang liau aja Gak usah kita kalahin lagi nih Ya sambil kita jaga Carriesnya juga Jangan sampai dihancurin kan Nah kita lihat di Petanya aja Kita lihat di Peta Karena kalau kita lihat Carriesnya Gak akan masuk-masuk kesini dia Kebiasaannya ya Dulu-dulu Keseringannya gitu Jadi kita tunggu aja Gini Nah itu dia Jang liau Sebentar lagi akan Muncul Lord Guan Yu This is no time To be stubborn I, Jang liau Will guarantee The lady is protected Resisting further Would only endanger Our lady Very well Jang liau Until I find My brother I shall yield To the banner Of the Han Oke Akhirnya By the way Ini percobaan kedua Untuk dapetin senjata Level 11 Guan Yu Di percobaan pertama kemarin Itu Iya Carrizenya Duluan Lari ke escape point Dan kita Belum ngalahin Si Lidyan Karena waktu di percobaan pertama Kita gak kalahin Officer-officernya ketika mereka Pertama kali muncul Kita kalahinnya ketika Officer-officernya muncul Untuk kedua kalinya Ternyata waktunya Tidak sempat Dan Waktu di percobaan pertama Juga kita gak berhasil Mengalahkan 200 musuh Anyway Ini dia Senjata level 11 nya Guan Yu Namanya Divine Dragon Levelnya level 11 Powernya plus 60 Untuk semua senjata Level 11 Attacknya 6 hit Terus di senjata ini Ada beberapa Atribute item Yang pertama ada Pick up earn Level 17 Ada speed scroll Level 17 Wang's bow Level 13 Dan ada horn helm Level 20 Jadi Mounted attacknya Tinggi guys Tampilannya Unik ya Malah kayak ini ya Kayak Apa tuh Pedang jadinya Ya Kayak Kayak pedang Sahudun Mungkin Pudau Tapi di atasnya Masih ala-ala Senjata ini ya Crescent blade Atau spear yang kayak gini Ini spear atau pike ya Masih ada hiasan Agak emasnya juga ya Di itunya Di mata Itunya Blade nya Oke teman-teman Sekian dulu video kita kali ini Oh Grade nya S Tapi Poinnya tidak 100 Jadi untuk dapetin Grade S itu Poinnya gak harus 100 90 juga bisa I see I see Mungkin gak 100 Karena tadi Carriage kita Ada 2 kali mengeluh ya Kalau gak ada ngeluh Bisa aja 100 Oke teman-teman Sekian dulu video kita kali ini Untuk cara mendapatkan Senjata level 11 Guan Yu Makasih banyak buat teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Share Subscribe Dan komen Kalau teman-teman Pernah Mendapatkan senjatanya juga Mungkin ada Cerita-cerita yang bisa di share Share aja di kolom komentar Oke Sampai jumpa lagi di video berikutnya Yaitu kita akan mencoba Untuk mendapatkan senjata level 10 nya Si Jangfei Dari Yan Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya